Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dirahmati Allah Semoga konten-konten kami InsyaAllah dapat dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan dan pengalaman Serta bermanfaat bagi kami dan bagi para pemirsa sekalian Syukur Alhamdulillah kami haturkan Karena Allah SWT masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami Tim Jamaah Tapak Sangjang Tangerang Banten Sehingga kami masih bisa terus membuatkan konten-konten tentang sejarah Dan kami pun tidak akan pernah lupa Mengucapkan syukur Alhamdulillah Dan merasa terima kasih kami kepada kalian semua Yang telah sudi mendukung dan memberikan doanya kepada kami Tim Jamaah Tapak Sangjang Tangerang Banten Sehingga berkat doa dan dukungan kalian semua Kami bisa seperti ini Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Semoga amal baik kalian semua kepada kami Allah balas dengan beribu-ribu jalan kebaikan Amin 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 Ya Allah Ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah Untuk kesekian kalinya Di konten kami yang satu ini masih dalam suasana Menceritakan kisah nyata tentang perjalanan kami Tim Jamaah Tapak Sangjang Pada tahun 2011 Awal kami berdua diamanahkan Untuk mencari lima buah delima merah Awalnya kami berdua tidak tahu Atau tidak mengerti Maksud dari tujuannya amanah guru kami Amanah itu tidak langsung kami jalankan pada saat itu Karena kami sedang menunggu datangnya hari dan waktu yang baik Bagi kami untuk melakukan pencarian lima buah delima merah Bergencet dalam satu ranting atau tangkai Yang memang hari dan waktunya sudah ditentukan oleh guru Berdasarkan hitungan ilmu palak beliau Yaitu hari Ahad atau Minggu Keliwon Singkat cerita Jauh sebelum datangnya hari Ahad atau Minggu Keliwon Kami berdua diamanahkan untuk menjalankan puasa sunnah Satu hari di hari Minggu Singkat cerita Akhirnya bertemulah kami Pada hari Ahad atau Minggu Keliwon Hari di mana kami berdua menjalankan amanah guru Sebelum kami melakukan perjalanan menuju suatu kampung Atau daerah yang memiliki banyak pohon delima Terlebih dahulu kami melakukan sholat dua empat rokaat Setelah waktu menunjukkan jam sembilan tepat Mulailah kami berjalan Diiringi kalimah-kalimah doa Mulai dari satu pohon ke pohon lainnya Yang orang tanam Dari setiap lain-lain kampung Kami telusuri Untuk mencari Buah delima merah bergencet lima Dalam satu tangkai Akhirnya Berkat kesabaran dan kesungguhan kami Pada saat kami berdua berhenti berjalan untuk beristirahat Tepat di hadapan kami ada rumah kosong Yang memiliki beberapa pohon delima Di halaman depannya Rumah itu ditinggalkan oleh pemiliknya Hanya dirawat oleh tukang kebunnya saja Pemilik rumah itu beragama budha Alhamdulillah Pada saat itu Pohon delimanya Sedang berbuah lebat Dan kami berdua Menyapa tukang kebun Penunggu rumah kosong tersebut Singkat cerita Kami pun bertanya Dan mengutarakan Maksud tujuan kedatangan kami Mencari Buah delima Pertanyaan Serta maksud dari tujuan kami Disambut Dengan ramah Serta baik Singkat cerita Kami pun Diambili Buah delima Yang bergencet tiga Oleh penjaga kebun yang baik Hati itu Ramah Serta sangat sopan Dan kami pun Membalas kebaikannya Dengan memberikan Uang tip Kepadanya Akan tetapi Pemberian kami Ditolaknya Beliau berkata Tidak usah Saya tulus dan ikhlas Memberikannya Singkat cerita Ketika kami berdua Akan meninggalkan tempat Atau lokasi itu Maka Tiba-tiba Pucuk pohon delima itu Bergoyang-goyang Dengan kencangnya Dan kami berdua Melihat Ke atas Pucuk pohon delima itu Ternyata Benar saja Rupanya Apa yang diamanahkan Kepada kami Ada di atas Pucuk pohon delima itu Subhanallah Tatimus shulihat Ternyata Buah delima itu Bergencet lima Alhamdulillah Apa yang kami cari Di hari ahad Atau minggu keliwon Membuahkan hasil Singkat cerita Setelah mendapatkan Apa yang kami cari Lalu kami berpamitan Dan mengucapkan Rasa terima kasih kami Kepada tukang kebun Penunggu rumah kosong itu Dan setelah kami sampai Di kediaman Pendopo guru kami Berkata Taruh saja Buah delima itu Di dalam kamar sholatmu Dan Setelah satu minggu Barulah Kamu belah Satu persatu Buah delima itu Singkat cerita Sampailah Waktu Sampailah Waktunya Pas untuk Satu minggu Waktu pun Kami pun berdua Membelah Buah delima itu Alangkah takjubnya Kami Delima terakhir Yang kami belah Subhanallah Ternyata Di dalamnya Ada dua batu kecil Berwarna merah Dan putih Yang putih Persis Seperti Biji buah delima Sedangkan Yang merah Persis Seperti Biji saga Kami pun Menjaga Batu itu Dengan baik Sampai Saat ini Dan guru Kami pun Berkata Dua batu Merah Dan putih Yang ada Di dalam Buah delima Itu Adalah Kias Buat nanti Di tahun Kedepannya Akan ada Sejarah Besar Di Banten Yang jatuh Pada hari Dua perkara Yaitu Hari Selasa Dan inilah Pemahaman Arti Yang sebenarnya Tentang Sejarah Dan Mustika Batu Delima Para Pemirsa Yang dirahmati Allah Perlu Diketahui Kalau Yang sesungguhnya Mustika Delima Itu Adalah Surah Al-Ikhlas Atau Pulhu Surah Yang memiliki Huruf Dalnya Lima Dan Di dalam Sejarah Besarnya Sheikh Saidina Ali Pada Saat itu Meminang Istrinya Dengan Satu syarat Sheikh Saidina Ali Diminta Untuk Membawa Mahar Mustika Delima Dan Beliau Pun Menyanggupinya Karena Beliau Adalah Orang Yang Sangat Ahli Di Bidang Ilmu Dan Pandai Di Bidang Hal Chinramata Yang Berbentuk Batu Mulia Dan Yang Terbuat Dari Logam Mulia Seperti Emas Dan Perak Singkat Cerita Dan Diceritakan Apa Yang Diperkirakan Oleh Sheikh Saidina Ali Ternyata Belumpas Di Saat Beliau Sedang Membuat Mustika Delima Dari Batu Mulia Yang Dibuatnya Seindah Mungkin Sampai Bentuknya Menjadi Sangat Kecil Maka Di Hatinya Ada Yang Berkata Apa Yang Sedang Kamu Kerjakan Dan Apa Yang Kamu Persembahkan Untuk Calon Istrimu Bukan Hal Seperti Apa Yang Kamu Pikirkan Dan Dari Apa Yang Sedang Kamu Buat Maka Bertanyalah Seh Saidina Ali Dengan Suara Hatinya Yang Mulia Bersih Dari Sifat Kotoran Dunia Dan Dijawablah Oleh Suara Hatinya Bacalah Surah Al-Irhas Atau Kulhu Nanti Di Hadapan Istrimu Parang Pemirsa Yang Dirahmati Allah Itulah Sedikit Ulasan Kami Tentang Pemahaman Batu Mustika Merah Delima Yang Garis Besarnya Yang Benar Dan Yang Asli Adalah Surah Al-Ikhlas Atau Kulhu Adapun Yang Saat Ini Banyak Berbentuk Batu Dan Banyak Dimiliki Oleh Orang Pada Dasarnya Itu Hanyalah Sekedar Penamaan Saja Tipuan Dari Jin Ibrit Dan Bagi Golongan Orang-orang Yang Beriman Dianjurkan Untuk Menjauhi Segala Bentuk Berhala Karena Dibalik Berhala Ada Energi Jin Ibrit Dan Antek-anteknya Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Demikianlah Cerita Kisah Nyata Perjalanan Kami Tim Jamaat Tapak Sanjang Di Tahun 2011 Dengan Cerita Atau Kisahnya Batu Merah Delima Asal Dari Buah Delima Dan Inilah Peninggalan Batu Sejarah Kami Mohon Mohon Maaf Lahir Dan Batin Bila Mana Apa Yang Kami Sampaikan Ini Ada Kekurangan Atau Kesalahannya Dan Tidak Ada Maksud Dari Kami Untuk Ujub Atau Takabur Ini Hanya Semata-mata Menjalankan Amanah Dari Guru Saja Akhirul Kalam Khukma Shofa Da' Makadar Wallau A'lamu Biswab Wa'ilayhil Marji'u Walma'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Inilah Cidra Mata Mustika Batu Merah Gelima Yang Kami Dapatkan Dengan Susah Alhamdulillah Batu Ini Masih Terawat Dan Ada Bersama Kami Dan Terlalu Diketahui Batu Yang Warna Putih Sudah Kami Ikat Ya Ini Yang Ada Di Begigi Manis Anang Saya Ini Yang Warna Putih Sudah Ikat Sedangkan Yang Kecil Ini Yang Warna Merah Itu Belum Ada Amanah Untuk Di Ikat Terlalu Terlalu Diketahui Tengahui Tengahui selamat menikmati tentang dimaharkan tidaknya saya bilang kepada mereka mohon maaf ini tidak bisa dimaharkan karena ini adalah titipan amanah guru kami, orang tua kami jadi kami hanya sebatas ketitipan amanah saja jadi mohon maaf bagi para penelitian yang berdengat atau tertarik dengan batu mustika merah mohon maaf kami tidak bisa memaharkannya karena memang ini adalah titipan amanah dari guru kami orang tua kami mohon doanya saja semoga keberadaan batu mustika merah derima bersama kami senantiasa sahabat manfaat barokahnya Allah turunkan atau Allah berikan kepada kami selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!